selamat menikmati seperti panjat tebing, kemudian daki gunung dan setelah konten daki gunung ini kita akan menghadirkan konten edukasi tentang berbagai macam pengetahuan yang akan kita terserahkan bersama nantinya oke guys, terima kasih yang sudah subscribe baik, di video kali ini saya akan menghadirkan video waktu kami di kerinci kemarin nah sebelum itu saya akan memberitahukan kepada teman-teman tentang Mansapala nah, apa sih itu Mansapala secara singkatnya saja Mansapala itu adalah sebuah organisasi pecinta alam yang berada di bawah naungan Mansatu Mungko-Mungko di video kali ini, saya akan memberikan kepada teman-teman khususnya kepada Mansapala kenapa sih Mansapala ini dibentuk nah gitu teman-teman kenapa sih kami melakukan pendakian ini kemudian apa sih tujuan dari Mansapala ini ke depannya dan apa sih harapan-harapan kemudian semangat-semangat dari kami yang dulu merintis di Gengbel sehingga menjadi komunitas cinta alam di bawah naungan intansi nah kemudian teman-teman nanti akan ada penyampaian dari Pak Diki selaku pembina kemudian nanti dari Ketua Umum pertama Mansapala yaitu Rizky Mandala Putra yuk kita dengarkan bersama-sama alasan kami melakukan dan membentuk semua organisasi ini yuk langsung saja tentang generasi ikutnya Mansapala kali ini kami melakukan pendakian ekspedisi mungkin terlalu berat bisa disebut sebagai tugas tugas yang mudah-mudahan kami jalani dalam dalam keadaan perasaan bercampur aduk suka karena memang ini pilihan kita beratnya beban beratnya jalan dan medan dingin lapar yang harus ditahan semuanya dengan tujuan pengibatan meneraman Mansapala itu di puncak ke tinggi Sumatera duka mungkin lebih ke pribadi saya tapi karena semangat untuk mengibatkan peneraman Mansapala itu di puncak tertinggi Sumatera supaya menjadi inspirasi bagi calon-calon anggota Mansapala kami dapat menuruskan perjalanan setelah dari talam bukan demi kesenangan pribadi kami tapi demi menginspirasi bagi generasi yang lain kami harapkan apa yang kami lakukan ini tidak sia-sia kami mewakili semua yang terlibat apakah itu dulu ada di komunitas gengbel yang berniat untuk ikut tapi akhirnya tidak bisa karena ada susan kendala masing-masing tapi mudah-mudahan ini juga mewakili kalian yang dulu kita sama-sama merintis di komunitas gengbel sekarang komunitas itu tinggal telah berganti berubah bermetamorfosis menjadi Mansapala saya harapkan kami mewakili kalian juga komunitas gengbel yang dulu sempat terlibat dalam yang dulu kita sama-sama berjuang juga tugas ke Merati kemudian Gunung 7 kami mewakili kalian juga dan kalian yang ada dulu di komunitas gengbel menemukan kalian menemukan perjalanan lagi kewalangan malah tidak bersama kami dari kewalangan kembali dimana kebalangan itu adalah bentuk pribadi yang jauh lebih baik belajar tidak bersama tapi mungkin dengan berjalan di segeri mudah-mudahan terbentuk di bali yang kami selalu mendoakan itu kalian yang telah pergi terus setiap orang yang telah pergi setiap orang yang telah pergi mudah-mudahan kalian masih mengenang tempat kita duduk nongkrong di pondok untuk yang masih bertahan menurut-menurut kebersamaan untuk generasi berikutnya yang akan bergabung di komunitas mansa malam dan kalian menemukan semangatnya yang keren-keren dan segala kacau lebih kepada spirit dan jiwa tentang kegiatan olam terbuka kemudian untuk yang baru-baru pun yang bergabung nanti saya harapkan kalian belajar juga dari generasi segera tentang generasi geng mereka cukup banyak juga konspirasi saya jangkit dan kami menurutkan ini untuk kalian supaya nanti kalian mencipti bendera mansa palah kita niksa bendera itu telah sampai dengan perjuangan dia ya minta yang cukup berat menurutkan yang bercampur adung dan kalian memahami spirit oke teman-teman saya dan Pak Iki Bang Abi dan Viki mewakili teman-teman semua untuk menghiburkan bendera mansa palah ini di puncak tertinggi Sumatera dengan semangat dan jiwa mental untuk kami sampai di top Sumatera ini Gunung Kerinci saya harap semangat teman-teman semuanya generasi-generasi berikutnya lebih dari semangat kami kobarkan terus semangat dari dalam diri kalian jangan dari dalam diri orang lain karena kalau kalian kobarkan semangat itu dalam diri orang lain di saat orang lain itu pergi semangat kalian juga akan pergi maka dari itu kobarkanlah semangat itu dalam diri kalian masing-masing di saat orang pergi semangat kalian tetap mesti ada semangat untuk generasi-generasi berikutnya buktikan bahwa mansa palah ini bisa berjaya dan dikenal di kalangan manapun seperti organisasi-organisasi lainnya untuk generasi berikutnya dan generasi sebelumnya kalian luar biasa untuk generasi geng bel yang masih bergabung maupun yang sudah tidak bergabung lagi kalian adalah sejarah bagi kami banyak pelajaran mendapatkan petik dari kalian terima kasih salam mestari kalian luar biasa nah itulah penyampaian dari pembina dan ketum mansa palah semua harapan semangat yang telah kami lakukan kami juga berharap itu menular kepada teman-teman semuanya yang akan meneruskan mansa palah ini intinya alasan dibentuknya mansa palah ini ialah sebagai wadah menyalurkan bakat minat kemudian segala macam kegiatan yang bermanfaat bagi sekolah dan masyarakat tentang kegiatan luar ruangan kami punya semboyan atau moto guruku alam sekolahku malam dan pencarianku ketaatan kepada Tuhan ujung-ujungnya kita akan selalu bergerak dan mempunyai kegiatan dengan program-program yang telah kita rancang akan berarah kepada agama kita sendiri karena background kita itu madrasah kita berharap mansa palah ini akan berlabuh di suatu muara dimana itu akan menghadirkan kepribadian yang lebih baik terhadap agama dan Allah subhanahu wa ta'ala semangat untuk teman-teman jangan pernah menyerah atas segala rentangan dan tantangan yang akan teman-teman hadapi terus berkarya salurkan bakat teman-teman di wadah yang telah kita siapkan ini oke teman-teman terima kasih yang telah menyaksikan video ini sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati